Teman-teman tau gak tentang OpenAI ChatGPT? Nah sekarang lagi rame banget pembahasan tentang platform yang satu ini. Jadi kalau misalkan kita nanya di ChatGPT tentang apapun itu, maka akan dijawab 100% hampir akurat. Nah kemarin saya sudah coba teman-teman ya, memanfaatkan ChatGPT ini untuk keperluan riset. Tentunya untuk riset produk ya, dari mulai judul, deskripsi, dan konten. Ternyata hasilnya lumayan bagus. Di video ini saya akan coba untuk menyampaikan hasil riset saya, dan mungkin ini bisa menjadi sebuah inspirasi atau bisa menjadi sebuah wawasan buat teman-teman yang pengen tahu riset produk menggunakan ChatGPT ini. Jadi tanpa banyak pas-pasih langsung saja kita mulai bahas. Dan kita akan masuk langsung ke bagian platform ChatGPT-nya. Seperti ini untuk tampilannya teman-teman ya. Dan di sini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan dari mulai cara riset judul dulu ya. Jadi poin yang pertama adalah bagaimana caranya kita ngeriset judul produk yang menarik sehingga nantinya produk kita bakal mudah ditemukan. Karena salah satu cara agar produk kita ditemukan oleh calon pembeli yaitu dari judul produk yang relevan. Sampai sini jelas ya. Nah untuk bisa ngeriset judul produk menggunakan ChatGPT itu kita hanya memasukkan struktur judulnya teman-teman. Jadi seperti ini. Struktur judul produk. Nah ini adalah cara yang umum. Jadi luas teman-teman ya. Artinya kalau misalkan luas berarti ada banyak sekali jawaban yang mungkin sekiranya jawabannya itu agak sedikit panjang ya. Jadi nggak langsung ke intinya. Nah contohnya seperti ini teman-teman ya tuh. Struktur judul produk dapat bervariasi tergantung pada jenis produk yang dijual dan preferensi pemasaran. Namun beberapa komponen yang umumnya terdapat dalam judul produk antara lain. Merak atau nama produk. Deskripsi. Terus ini juga ada kategori. Ada ukuran ataupun ada kapasitas produk ya. Warna atau varian produk jika relevan. Kata kunci atau perasa yang mencerminkan keunikan produk dan keuntungan kompetitif. Sebagai contoh judul produk untuk sebuah tas ransel bisa terdiri dari. Nah bisa teman-teman lihat disini. Jadi dari CCPT itu menjelaskan ya bahkan ngasih tau nih untuk judul produk yang bagus itu seperti apa ya. Nah untuk akhirnya seperti ini ya teman-teman di bagian bawahnya disini. Sehingga judul produk yang lengkap akan menjadi tas ransel ABC tahan air dan tahan aus. 15 inci hitam dengan desain ergonomis untuk kenyamanan pengguna. Namun kalau misalkan kita buat judul seperti ini kayaknya terlalu ribet dan terlalu panjang teman-teman ya. Jadi bisa ambil beberapa kata yang sudah dijawab oleh CCPT seperti ini. Nah gimana teman-teman setelah saya coba untuk memasukkan kata struktur judul produk hasilnya seperti ini. Lumayan kan untuk riset. Kalau misalkan kita riset secara manual gitu kan ke Google dulu ataupun ke Marka Press dulu ya. Nyari judul produk ataupun nyari kata kunci ya. Itu kan masih ribet ya. Nah kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ini untuk sebagai bahan referensi aja ya. Nah itu adalah salah satu cara kalau misalkan kita nge-reset judul produk. Dan itu cara yang paling umum. Saya akan jelaskan untuk cara yang lebih spesifik. Contoh yang spesifik kayak gimana. Misalkan kayak gini. Struktur judul produk. Teman-teman jualan apa? Apakah jualan celana? Apakah jualan sepatu? Ataupun jualan tas ya. Itu bisa langsung dimasukkan. Di sini saya jualan mukena teman-teman ya. Jadi di sini saya memasukkan struktur judul produk mukena. Terus enter. Nanti hasilnya akan seperti apa? Coba kita akan lihat. Nah di sini langsung teman-teman ya tuh. Dikasih jawabannya. Struktur judul produk mukena dapat bervariasi tergantung pada preferensi pemasar dan merek yang dijual. Nah di sini ada apa namanya? Ada jawabannya. Yang pertama bahan atau jenis kain yang digunakan dalam mukena. Misalnya kartun rayon atau satin. Warna atau warna-warna yang tersedia untuk produk. Nah ini hampir sama untuk jawabannya teman-teman ya tuh. Ya cuman ada beberapa kata aja. Ini kan panjang teman-teman ya. Nah di bagian atas ini kan terlalu panjang ya. Mungkin buat teman-teman yang belum paham tentang riset judul produk pastinya bingung gitu kan. Apa yang harus dilakukan di sini. Sedangkan untuk jawabannya itu banyak ya. Nah di sini kita bisa lihat untuk spesifikasinya seperti ini teman-teman ya tuh. Di sini dijelaskan ya. Lebih jelas lagi. Di sini ada mukena kartun juga teman-teman ya. Ini hampir sama sebetulnya ya. Tuh hampir sama seperti ini. Tapi ini lumayan teman-teman ya. Kalau misalkan kita memasukkan kata kunci dengan nama produknya. Maka di sini bakalan kelihatan tuh. Ya bakalan kelihatan judul produk kita itu seperti apa. Nah seperti ini untuk judul yang terakhir. Mukena kartun warna krim tanpa motif ukuran XL dilengkapi dengan tas serut nyaman dan lembut di kulit. Nah kita bisa ambil beberapa kata yang sekiranya bakalan relevan ataupun bakalan dicari oleh calon pembeli. Ya. Dan kalau misalkan kita memasukkan struktur judul produk seperti ini. Pastinya kan bingung ya. Soalnya kan kalau misalkan ngomongin struktur judul produk kan itu banyak teman-teman ya. Artinya cakupan produknya itu luas teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman masukkan dengan kata kunci seperti ini ya. Memasukkan nama produk di akhir. Ya seperti itu. Dan yang terakhir di sini saya akan coba untuk contoh struktur judul produk mukena. Ya. Nah ini sebagai gabungan aja teman-teman kita akan lihat apakah jawabannya sama ataupun beda. Berikut adalah beberapa contoh struktur judul produk mukena. Nah di sini bisa teman-teman lihat tuh. Ya seperti ini untuk apa namanya. Untuk pembuatan judulnya. Jadi agak sedikit beda teman-teman ya. Dengan isi yang paling atas ya. Seperti ini yang struktur. Kalau misalkan kita tambahkan contoh. Maka akan hasilnya seperti ini. Tuh bisa teman-teman lihat ya. Di sini udah diperjelas. Mukena rayon motif bunga ukuran L warna pink dengan sarung mukena serut. Judul produk ini menekankan bahan rayon, motif bunga, ukuran, warna, dan aksesoris. Nah bisa teman-teman ambil juga ya beberapa kata. Di sini mungkin bisa diambil dengan ukuran dan yang lainnya. Ataupun bisa diambil dengan kualitas yang lainnya. Ya seperti itu. Nah ini bisa teman-teman coba ya. Kalau misalkan mau reset judul produk. Nah di sini terakhir teman-teman ya. Dalam semua contoh tersebut. Judul produk mencakup informasi yang penting bagi konsumen. Seperti bahan, ukuran, warna, dan aksesoris. Ataupun fitur tambahan. Ini bisa digunakan ya. Oh iya kalau misalkan kita nyari contoh struktur judul produk mukena. Jawabannya seperti ini. Kalau misalkan kita cross teman-teman ya. Open.ai ccpt ini. Terus kita masuk lagi ke browser. Terus kita buat tab lagi. Terus kita buka ccpt-nya ya. Di tab baru. Nah maka jawabannya itu bakalan beda ya. Tapi tetap intinya itu sama teman-teman ya. Menjelaskan seperti apa sih judul produk tersebut. Ya sampai sini paham ya. Itu untuk poin yang pertama. Kita masuk ke poin yang kedua. Ketika teman-teman sudah mendapatkan formula. Ataupun teman-teman sudah dapat judul produk yang tepat. Untuk produk yang sedang kalian jual. Maka disini langkah selanjutnya itu tentang deskripsi produk. Dan ini paling penting banget. Kalau misalkan kita pengen produk kita itu. Bisa dipercayai oleh calon pembeli. Ataupun bisa terlihat menarik oleh calon pembeli. Maka buatlah deskripsi produk yang menarik. Gimana caranya bikin deskripsi produk yang menarik. Teman-teman bisa tanya aja dulu di ccpt ya. Cara membuat deskripsi produk. Ya seperti ini. Ini kan cara umum ya. Nanti akan dikasih tau ya. Intinya disini teman-teman itu bakalan tau seperti apa sih cara membuat deskripsi produk. Kadang kita suka bingung kan. Kalau misalkan nyari seperti apa sih caranya kita membuat deskripsi produk. Biasanya itu direkomendasikan untuk memasukkan beberapa kata. Contohnya itu seperti fitur, ukuran, dan yang lainnya. Nah kalau misalkan kita melihat seperti ini ya. Maksudnya itu dikasih tau sama ccpt-nya. Maka kita juga akan mendapatkan lewasan teman-temannya. Contohnya seperti ini. Ada identifikasi target audience. Ada gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ada jelaskan fitur dalam empat produknya. Gunakan juga ilustrasi atau foto. Itu bisa teman-teman ya. Nah kurang lebihnya seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa cek aja. Ini saya akan coba stop dulu. Dan kita akan langsung aja ke inti poinnya. Disini langsung saja teman-teman tinggal tulis aja. Ya contoh. Deskripsi produk. Yang teman-teman jual apa. Misalkan itu tas ya. Tapi disini mukena ya. Saya akan buat seperti ini. Terus saya enter. Nah kita akan lihat teman-teman ya. Contoh deskripsi produk mukena itu seperti apa. Oke disini udah dijelaskan. Nah ini bisa kita copy teman-teman ya. Hasil dari data yang sudah ditampilkan oleh ccpt. Ini bisa kita copy dan kita langsung dipaste di marketplace. Ataupun di tiktok ya. Kalau misalkan teman-teman jual di tiktok. Tapi ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan juga. Contohnya dari mulai bahan. Ya disini kan udah ditulis ya. Mukena kartun Jepang. Kalau misalkan teman-teman sama jualan mukenanya. Tapi gak ada mukena kartun Jepang. Ya ganti. Jangan mukena kartun Jepang. Tapi masukkan mukena yang produk teman-teman jual. Mau itu mukena satin. Mukena sutra. Itu bisa teman-teman ya. Nah ini ada banyak sih jawabannya ya. Jadi bisa diambil. Ataupun lebih bagusnya teman-teman itu. Ambil beberapa kata aja. Yang sekiranya ini dibutuhkan oleh calon pemberi. Soalnya kalau misalkan semuanya dimasukkan. Nanti pemberi juga malah bingung ya. Ini tuh sebetulnya deskripsi produk. Ataupun cerita. Ya jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah ini adalah salah satu contoh deskripsi produk untuk mukena. Dan mungkin teman-teman juga pengen tahu ya. Seperti apa sih struktur deskripsi mukena. Ataupun seperti apa struktur produk yang teman-teman jual. Nah kita bisa langsung tulis di sini teman-teman ya. Struktur. Deskripsi. Produk mukena. Nah ini kita bisa coba ya. Kalau misalkan hasilnya kurang relevan. Berarti kita skip. Itu udah gitu aja teman-teman ya. Jadi pada intinya itu masuk di bagian sini ya. Di bagian kata pertanyaannya. Kalau misalkan pertanyaannya relevan. Maka chat CPT juga akan memberikan jawaban yang cukup relevan. Ya seperti ini tuh. Ya ini ada pendahuluan. Sepifikasi. Apa namanya. Sepesifikasi produk gitu kan. Terus disini juga bakalan dijawab yang lainnya. Manfaat produknya. Tuh bisa dimasukkan teman-teman ya. Poin-poin ini ya. Jadi jangan dimasukkan. Ini di copy. Terus teman-teman itu langsung dipaster ya. Enggak. Enggak harus kayak gitu. Tapi disini kita harus jelaskan dulu nih pendahuluan. Ini kita ini jualan apa gitu kan. Dan spesifikasi produknya tuh kayak gimana ya. Manfaat produknya untuk calon pembeli itu apa gitu kan. Terus cara perawatannya tuh kayak gimana. Nah biasanya yang dibutuhkan oleh calon pembeli. Bagaimana sih merawat produk ini. Agar terlihat awet. Ataupun agar awet teman-teman ya. Anggapannya kalau misalkan kita beli barang mahal kan rugi teman-teman. Udah beli baru aja satu minggu udah ruksa. Nah biasanya pembeli tuh gak tau tuh cara merawatnya. Maka disini kita bisa masukkan di deskripsi. Bagaimana caranya merawat produk. Gimana caranya dang. Tinggal teman-teman tulis aja kayak gini. Cara. Merawat produk mukena ya. Ataupun tas ya. Nanti akan ada hasilnya teman-teman ya. Nah disini udah dijelaskan. Kalau untuk perawatan mukena itu seperti ini. Yang pertama cuci dengan air dingin. Terus gunakan sabun lembut gitu kan. Terus dibawahnya juga nanti ada jawabannya. Pokoknya ini udah bener-bener komplit lah. Jadi udah gak perlu pusing-pusing lagi gitu kan. Nyari gimana sih yang bener itu cara perawatan mukena. Sebab kalau misalkan kita nyari di berapa sumber itu. Jawabannya itu suka beda-beda teman-teman ya. Seperti itu ya. Ini untuk deskripsi paham ya. Saya akan stop dulu. Jadi bisa teman-teman praktekan langsung. Oke. Lanjut. Di poin yang ketiga. Kita udah dapet yang namanya itu deskripsi produk. Kita juga udah dapet yang namanya itu judul produk. Langkah selanjutnya. Teman-teman itu jualan di markup face. Bukan cuma jualan aja. Bener gak? Pastinya bakalan di share juga. Di share-nya itu mau di Instagram. Ataupun di Facebook. Apalagi yang udah punya grup Facebook. Penggunanya banyak teman-teman. Ataupun membernya banyak. Nah disini berarti kita butuh yang namanya itu copywriting. Teman-teman udah tau kan copywriting itu seperti apa. Kalau misalkan belum bisa teman-teman lihat aja dulu ya. Di chat CPT tanya dulu gitu kan. Apa itu copywriting ya. Namun disini saya akan coba jelaskan bagaimana caranya kita membuat copywriting untuk produk kita. Teman-teman tinggal masuk aja seperti ini. Struktur. Copywriting. Produk. Mau kena. Nah kayak gini terus kita enter. Nanti akan ada hasilnya. Kita tunggu teman-teman ya. Tuh. Ya disini udah dijelaskan untuk copywritingnya. Jadi ada berapa poin kalau gak salah ya. Tapi ingat ya setiap jawabannya itu bakalan beda-beda. Tapi tetap satu tujuannya untuk menjawabnya. Misalkan yang ini panjang. Nah nanti kalau misalkan teman-teman di close dulu browsernya. Masuk lagi gitu kan. Jawabannya itu bakalan beda teman-teman ya. Maksudnya itu di bagian ini ya. Tapi tetap ya ngebahas tentang masalah produk ataupun copywritingnya. Ya seperti itu. Paham kan? Oke jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk struktur tentang copywriting. Nah maka disini kita bisa langsung cari aja teman-teman ya. Contoh copywriting mukena ya. Terus langsung enter. Nanti akan ada hasilnya juga teman-teman ya. Kita lihat apakah hasilnya sama ataupun beda ya. Nah ini sama teman-teman ya. Berarti disini bisa kita close tapi bentar. Ini kayaknya beda ya. Oh iya beda teman-teman ya. Nah ini yang pertama itu ya. Kita kan ngomongin struktur ya. Struktur copywriting produk mukena. Jawabannya yang pertama headline. Mulailah dengan headline yang menarik perhatian calon pembeli. Gunakan kata-kata yang kreatif dan menarik untuk menggambarkan mukena dan manfaat. Ini udah langsung dijawab nih di bagian sini. Headline. Kenyamanan beribadah dengan mukena berkualitas tinggi. Tuh bisa langsung di copy teman-teman ya. Masalah beribadah dengan nyaman dan tenang adalah impian setiap orang. Namun seringkali mukena yang tidak nyaman membuat ibadah menjadi terganggu. Mantep pokoknya ya. Bisa langsung dicoba teman-teman ya. Lihat nih. Ini untuk hasil kalau misalkan kita nyari contoh copywriting produk mukena. Tuh bisa langsung ya. Ini bisa digunakan untuk iklan di Facebook ads. Ini bisa digunakan untuk iklan di Instagram ads ya. Seperti itu. Tapi harus diambil beberapa kata. Jangan sampai diambil semuanya ya. Seperti itu. Jadi disini kalau misalkan kita lihat ada beberapa kata. Pertama ada headline. Yang kedua ada masalah. Yang ketiga ada solusi. Yang keempat ada keuntungan. Yang kelima ada bukti. Yang keenamnya ada tawaran. Dan yang ketujuhnya itu ada pernyataan penutupan. Ini bisa teman-teman coba. Kalau misalkan nggak mau ngikuti hasil seperti ini ya. Dari CACPT. Misalkan punya ide sendiri. Yaudah tinggal dimasukkan aja. Nah dari sini mungkin teman-teman udah tahu ya. Bagaimana caranya untuk ngereset tentang judul produk. Deskripsi produk. Terus ngomongin masalah yang namanya itu copywriting. Nah ngomongin masalah konten. Itu sering banget saya bahas tentang TikTok ya. Maka disini saya akan coba untuk ngasih tahu. Bagaimana sih caranya ngereset konten TikTok. Namun disini untuk caranya agak sedikit ribet teman-teman ya. Dan ini khusus untuk kalian. Yang main kontennya itu semacam konten informasi ya. Contohnya seperti ini. Misalkan disini saya itu bahas masalah bola teman-teman ya. Nah kita akan coba untuk bahas tentang sejarah ya. Jadi disini kita masukkan sejarah negara Indonesia. Misalkan kayak gini teman-teman ya. Nah kita akan lihat. Nanti akan muncul ya. Tapi gak bakalan semuanya dibahas sih. Biasanya ya. Akan diambil beberapa kata teman-teman ya. Nah terus kalau misalkan udah teman-teman tulis sejarah. Terus teman-teman juga tulis nih. Fakta penarik negara Indonesia. Nah seperti ini ya. Nanti juga akan muncul. Nah terus nanti teman-teman itu bisa di copy semuanya. Ataupun bisa langsung dirangkum ya. Beberapa kata yang mungkin ini bakalan menarik nih. Buat penonton nanti. Dan saya yakin kalau misalkan kita ngambil konten ori seperti ini. Maksudnya itu gak. Cuman comoh terus upload. Enggak ya. Itu insya Allah bahkan app. Soalnya di beberapa video saya itu app teman-teman ya. Menggunakan cara seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Ini panjang sebetulnya. Jadi saya akan coba stop aja dulu. Nah untuk fakta menariknya teman-teman tinggal enter. Biasanya bakalan muncul ya. Untuk fakta menarik. Seperti ini. Tuh berikut adalah beberapa fakta menarik tentang negara Indonesia. Yang pertama kayak gini. Yang kedua kayak gini. Jadi ini adalah langkuman yang lebih jelasnya teman-teman ya. Nah poin-poin ini bisa teman-teman ambil. Tujuannya untuk apa? Tujuannya teman-teman bahas lagi di TikTok. Soalnya gak semua orang tahu tentang fakta menarik dari negara kita sendiri. Bener gak? Nah jadi bisa langsung dibahas ya. Ini lumayan ya untuk konten TikTok affiliate. Nah kurang lebih seperti ini ya. Terus yang terakhir kita akan bahas masalah tentang laporan penjualan. Pasti dong pengen banget ya. Bagaimana sih caranya kita mengolah keuangan dari hasil penjualan yang sudah kita buat. Dari mulai riset produk kan. Capek ngeriset produk. Terus bisa dapat yang namanya itu penghasilan. Penghasilannya ada tapi kita gak recap kan bingung teman-teman ya. Maka disini teman-teman tinggal masukkan saja. Laporan. Penjualan. Labak. Rugi. Terus tinggal enter. Biasanya itu udah ada hasilnya teman-teman ya. Dari chat CPT-nya. Nah ini dijelaskan dulu gitu kan. Nah terus disini teman-teman itu bisa langsung ketik aja contoh laporan penjualan laba rugi. Nah ini kita stop dulu ya. Ini kita stop. Terus kita enter. Apakah ada ataupun enggak ya. Coba kita lihat. Contoh laporan penjualan laba rugi. Berikutnya adalah contoh laporan penjualan laba rugi untuk perusahaan Pixy ABC INC selama periode penjualan. Nah ini udah dijelaskan teman-teman ya. Ya seperti ini. Tuh pendapatan penjualan. Penjualan produk B. Total pendapatan segini gitu kan. Harga penjualan pokok. Tuh biaya bahan baku. Nah ini udah dijelaskan ya. Jadi bisa teman-teman ambil aja beberapa poinnya ya. Yang sekiranya ini. Oh iya ya ini kan masuk akal nih. Dengan bisnis saya sendiri. Nah itu bisa teman-teman ambil ya. Berapa poinnya. Ataupun bisa dibuat dengan rumus Excel. Ya seperti itu. Coba kita cari ya. Kayak gini teman-teman. Gambaran. Rumus Excel. Laba. Rugi. Ya. Ini kita stop dulu ya. Jadi bisa teman-teman coba aja ya. Untuk yang ini ya. Untuk apa namanya. Contoh laporan laba rugi ya. Ataupun contoh laporan penjualan laba rugi. Itu bisa dicoba ya. Kita akan coba dulu. Lihat gambaran rumus Excel laba rugi. Kita enter. Apakah ada hasilnya ataupun enggak. Ya. Coba kita lihat. Oke. Ini udah ada sih sebetulnya ya tuh. Pendapatan. Jumlah seluruh pendapatan. Yang. Oh langsung ada teman-teman tuh. Lihat ya. Ini bagus ya. Jadi seperti ini untuk rumusnya. Harga pokok penjualan. Jumlah seluruh biaya produksi. Barang atau jasa yang. Yang dijual selama periode. Yang dilaporkan. Seperti. Dalam contoh berikut. Nah seperti ini. Marjin laba kotor. Nah ini mantep banget teman-teman ya. Langsung dikasih. Yang namanya itu rumusnya langsung. Jadi bisa teman-teman gunakan ya. Ini buat yang masih bingung. Bikin laporan penjualannya. Meskipun sekarang udah ada aplikasi ya. Tapi kan setidaknya kita juga pengen punya lah ya. Laporan sendiri yang sudah kita buat. Seperti itu teman-teman ya. Nah. Itu adalah lima hal yang ingin saya sampaikan. Tentang chat GPT. Yang dimana chat GPT ini bisa membantu kita. Lebih produktivitas lagi. Lebih efektif lagi. Dan lebih efisien lagi. Dalam riset dan analisis. Nah bisa teman-teman coba. Untuk lima hal poin tadi ya. Semoga video ini bisa membantu. Dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.